Pemerintah kembali melakukan penyesuaian sejumlah sektor ekonomi yang bisa dibuka kembali seiring dengan adanya penurunan level PPKM di sejumlah wilayah. Salah satu sektor usaha yang dibuka kembali adalah gerai makanan yang ada di bioskop. Meski demikian, kapasitas bioskop yang beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan masih dibatasi, maksimal kapasitas 50%. Pemerintah tetap mengingatkan masyarakat untuk tetap menjalani podcast kepat saat beraktivitas di sektor ekonomi yang telah dibuka kembali. Dengan perpanjangan PPKM, pusat kebugaran di sejumlah wilayah di Jabodetabek dan daerah lain juga diperbolehkan dibuka. Meski demikian, hal ini dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan screening terhadap konsumen dengan menggunakan aplikasi peduli lindungi. Sementara itu, pemerintah akan melakukan uji coba pembukaan kembali fasilitas pusat kebugaran atau fitness center di sejumlah daerah. Keputusan ini seiring membaiknya situasi pandemi COVID-19 di Indonesia dalam dua pekan terakhir. Nantinya, fasilitas pusat kebugaran diperbolehkan buka dengan maksimal kapasitas 25%. Lalu, apa saja yang dipersiapkan oleh para pengusaha fitness center atau pusat kebugaran menanggapi kebijakan baru ini? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Audrey Chandra. Audrey, jadi pemerintah sudah mengizinkan pusat kebugaran buka dengan kapasitas 25%. Persiapannya apa saja? Oke, persiapannya adalah seperti ini Friska. Ketika sebelum besok resmi dibuka tempat kebugaran, maka ini tadi dibersihkan dulu. Jadi sebelum saya mencoba untuk bermain kembali, jadi masing-masing alat di tempat kebugaran ini harus dibersihkan dan keseluruh ruangan ini juga didisinfeksi. Nah, memang kalau tadi Friska sudah berbicara bahwa aplikasi peduli lindungi menjadi salah satu syarat yang mutlak ketika misalnya kita sebelum memasuki tempat kebugaran. Tapi ada hal-hal lainnya juga yang ternyata menjadi pertimbangan-pertimbangan dan masuk dalam protokol kesehatan juga salah satunya adalah penggunaan masker. Kalau tadi saya berbicara soal penggunaan masker ketika saya berolahraga, itu memang wajib. Nah, memang ada juga boleh Friska, ada juga saudara ketika masker dibuka, dikecualikan kalau misalnya kita melakukan olahraga dengan kapasitas yang lebih tinggi dan juga lebih cepat misalnya kardio ataupun berenang, masker sementara boleh dibuka tapi ketika selesai kardio setelah selesai berenang maka harus dipakai lagi maskernya. Ada juga hal-hal bedanya. Nah, di sebelah saya sudah bersama dengan Head of Fitness First dari Mbak Triska. Mbak Triska, selamat sore Mbak Triska. Tadi kalau aplikasi peduli lindungi ini wajib harus dikenakan bagi setiap pengunjung. Apalagi sih yang beda nanti kalau tempat besok dibuka? Oke, sebelumnya terima kasih banget nih Mbak Orri udah datang ya ke salah satu klub premium kita, Fitness First United City. Dan sekarang yang berbeda adalah harus menggunakan aplikasi peduli lindungi di saat masuk ke klub. Jadi di saat masuk ke mall, di screening dulu, masuk ke klub, juga di screening. Jadi di setiap klub sudah disediakan barcode masing-masing. Jangan lupa untuk check-in dan check-out. Itu yang pertama. Yang kedua yang berbeda adalah untuk sementara area shower, area loker tidak bisa dipakai terlebih dahulu. Ya, tapi toilet masih bisa dipakai. Jadi kita rekomendasikan untuk para member yang mau datang latihan nih ke gym. Ya, besok, mulai besok. Bawa pakaian secukupnya. Jangan lupa bawa hand sanitizer, bawa disinfektan sendiri, bawa peralatan sendiri seperti handuk, matras, dan juga perlengkapan fitness lainnya yang dipakai pribadi. Mungkin kalau misalnya garis besarnya sih itu ya, yang berbeda banget. Sama dari kapasitas. Dan kapasitas ini selalu mengikuti dari level PPKM-nya. Jadi tiap daerah mungkin akan berbeda. Tapi untuk Jakarta sendiri, di set dari pemerintah di angka 25%. Nah, kalau untuk gym, itu dihitung dari berdasarkan luas dari gymnya. Kalau di sini, katakanlah satu jam, itu harus berapa nih kapasitas maksimalnya boleh masuk? Oke, jadi kalau untuk Senayan City ini, Fitness First, kita kapasitasnya di 800 orang. Max cap-nya dalam at the same time. Tapi kita turunkan ke 25%, jadi di angka 200 orang. Oke, itu sudah maksimal ya. Terima kasih Mbak Triska. Nah, ini ada salah satu juga, sebenarnya ini menjadi salah satu uji coba. Sebelum besok benar-benar tempat dibuka. Tadi sih memang saya kalau cuma sekali dua kali tidak terasa enggap ya. Tapi kalau bagaikan Mbak Pipo ya namanya ya Mbak. Mbak Pipo, ini kalau setiap kali memakai masker, itu enggap nggak sih? Susah nggak sih ketika olahraga, terutama di indoor seperti ini? Oke, kalau aku sendiri kan kebanyakan latihannya serang ya. Jadi enggak sih, enggak enggap sih. Untuk intensitasnya juga bisa aku atur sendiri. Jadi kalau udah mulai pengep, langsung turunin intensitas gitu. Nah, kalau pertimbangannya harus tetap pergi ke gym. Sebenarnya kan kita bisa olahraga lain ya, di outdoor. Mungkin hanya lari, begitu hanya bermain sepeda. Tapi apa pertimbangannya harus ke gym nih? Soalnya kalau untuk alatnya lebih lengkap di gym. Jadi secara latihan pun lebih efektif kalau menggunakan alat-alat yang ada di gym. Enggak takut apa ketika pada saat masih pandemi gini? Enggak sih, selama kita selalu tetap dengan prokesnya, cuci tangan, selalu sanitizer sebelum pakai alat, sesudah pakai alat juga selalu saya besihin sih. Terima kasih Mbak Pipo. Nah, memang itu ya Friska dan juga saudara ketika mau pergi ke tempat kebugaran kali ini, benar-benar diperhatikan bahwa yang pertama harus selalu menggunakan masker, kecuali dengan intensitas yang tinggi seperti kardio dan juga berenang, diperbolehkan untuk sementara dibuka. Yang kedua harus juga selalu membawa hand sanitizer, karena ketika bersentuhan dengan alat kan kita tidak tahu alatnya sudah dipakai siapa, makanya penting banget ketika kita membawa hand sanitizer kemanapun. Dan terakhir hindari mungkin untuk melakukan banyak-banyak sering pergi ke toilet begitu ya, untuk mandi memang tidak diperbolehkan untuk sementara waktu, untuk menghindari kemungkinan penularan COVID-19. Jadi, bawa pakaian secukup mungkin, pulang baru bersih-bersih di rumah. Silahkan Friska, kita kembali ke studio. Terima kasih Audrey, jadi yang lupa boleh nge-gym tapi taat protokol kesehatannya.